Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman kita ketemu lagi dengan Saudara Bobby Satria Yang baru saja melakukan Perjalanan ke Los Angeles Amerika Serikat Nah ini pasti menarik ya karena Amerika itu kan selalu menjadi dreamland Bagi kita nih Terutama orang Indonesia To go there Nah Mungkin bisa diceritain perjalanan Itu kan sangat jauh ya Dari Jakarta itu Naik apa, terus Rutenya gimana, transit gimana Dan sebagainya Jadi pertama di Jakarta itu Dari Cengkareng ya Bantara Sulamakarta Pertama kali itu Saya itu agak worry Kenapa? Karena Kita itu perjalanan Antara berumah Dari Asia Ke Amerika Serikat Amerika ya Kebetulan saya berangkatnya itu Menjelaskan Koren Air Koren Air Dari Jakarta ya Dan disitu Perjalanan Lebih Lebih dari 12 jam 12 jam Kemudian pertama kali saya diartimuloh lah Bismillah Bismillah Amat Dari Kemudian Saya Menuju Ke Cengkareng Setelah itu Pertama kali yang saya lihat Ternyata Budaya Orang Koren itu Sangat santun Jadi ketika masuk di Koren Air Betul Sangat santun Dan mereka servisnya juga bagus Untuk pelayanan Jadi dia Mengutamakan pelayanan Mas kakaian-mas kakaiannya Cuma Ini menurut saya Baru pertama kali saya menaiki Koren Air Dan Bersama pertama Dan berusaha Jadi Dari perang bugarinya juga Sampun ya Kambingnya juga enak Dan pakaiannya juga Sopan Menurut saya Profesional Layanannya profesional Gimana perang bugarinya Cantik-cantik ya Ya Maksudnya Seperti yang ada di Drama Kore Ada Mokorea Cuma saya ini Karena di Masa pandemi Jadi Mungkin Masa Kutub Master Cuma Mereka Terlalu banyak Lengkap Oh Enggak Menor Emang ada perang bugarinya Menor Mungkin ada ya Terus Untuk makanan Makanan duduk Di dalam Koren Air Untuk pengembangan Dari Cengkaran Dari Korea Dari Seoul Oh jadi transitnya di Seoul ya Berapa jam itu? Kurang lebih 8 jam 8 jam Jum 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 9 pagi 9 malam Oh dan 9 malam 9 malam Berarti sampai Seoul Ya pagi ya Kemudian Saya dikasih Yang Buat Masa kata itu Ya masih bisa Bih Dimakan Ya Masa itu Apa Meat Beef Atau Ikan Oh Jikan Masa 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 Menempat merek ini salah satu mas Gapapa 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 Disini gak ada yang ngendos Pak Sekali aja nanti ada yang ngendos Oke Sebenarnya seperti yang biasa kita temukan di Resto-Resto Jepan Seperti itu Makanannya masih sesuai dengan Masa oke ya Itu ada Opsional Ininya gak Menunya Ada Ada yang Vegetarian Ada Vegetarian Ada yang meat Ada yang Chicken Cuma mungkin Untuk measure Karena mungkin kita muslim Untuk pastikan aja No pork No lard Seperti itu Itu ya Jadi yang penting Kalau muslim itu No pork No lard Jadi chicken yang paling aman Tapi kalau meatnya itu Kira-kira halal juga gak Beef Beefnya Beefnya gimana Waktu itu Kebetulan saya belum nyebabin You're not sure About it Oke Jadi Sampai Seoul Transit berapa jam Transit Saya nyampe Sekitar jam Setengah 8 Waktu setempat Waktu Seoul Dan Saya kemudian lanjut Penerbangan ke Los Angeles Dari Seoul itu Sekitar jam 1 Jadi cukup lama Berarti direct ya Dari Seoul Langsung ke Los Angeles Oh begitu ya Dan selama di Seoul itu Saya Cukup Apa ya Cukup menarik Karena Masyarakat disana Ternyata Mukanya hampir mirip Entah mungkin operasi plastik semua Saya juga kurang tahu Enggak Mereka itu satu daratan Korea itu Satu daratan Iya Jadi Rasnya itu sama Kalau Korea itu Dari utara sampai selatan Nah Di Seoul itu kan Dari jam 8 Sampai jam 1 Cukup lama ya Itu keluar Seoul apa Di dalam aja Oh di dalam aja Karena kalau misalnya Keluar Seoul itu Kita harus ngisi Biodata Dan yang dimana Termasuk tes anti-gang Nah Ribet lagi ya Jadi kita putuskan untuk Stay di Bandar Icyon Nah selama di Seoul Sempat mandi apa Yaudah lah Nanti aja lah Kalau mandi Kayaknya enggak Karena disitu Toiletnya Kering Jadi kita paling Hanya sekedar cuci muka Sikat gigi Dan itu aja sih Dan disana itu Di Bandar Icyon itu Cukup mudah Untuk menemukan Barang-barang Kebutuhan Sehari-hari Seperti Sekat gigi Sabun cair Cuman memang Disana Mayoritas Menggunakan Sa Korea sana Jadi mungkin kita perlu Arahan dari Mendapatkan Petunjuk dari Yang supermarket Untuk Nah Di sana kan Dari jam 8 Sampai jam 1 Berarti Sekitar 5 jaman ya Disitu berarti Kan harus makan Orang harus ini Dan sebagainya Jadi gimana Selama di Bandara Icyon Menemukan makanan Gimana Kalau makanan Kebetulan Kami bawa Untuk ini ya Karena kita Backpackeran Jadi kita Menggunakan Sudah siap sedia Makanan sendiri Dari Jakarta Seperti itu Jadi nasi rendang Itu udah ready ya Para Indonesia Harus makan nasi Soalnya Cuma satu Yang perlu Yang menarik itu Kalau misalnya Kita keluar negeri Itu jangan Terlalu banyak Buat Membawa cairan Biasanya Kalau misalnya Aqua Itu kita gak boleh Secukupnya aja Paling ya Paling satu botol kecil Satu botol kecil Betul Yang satu liter ya Itu haus namanya Itu kalau Mau hiking Atau mau Naik haji Itu baru Satu liter Jadi Jadi di Incian sendiri itu Mudah ya Untuk menemukan Makanan-makanan Yang bersahabat Bagi perut Orang Indonesia Betul Oke Nah Setelah itu kan Jam satu itu Berangkat lagi Langsung direct Tuh Laksana Indonesia Pake Korean juga Oh pake Korean juga ya Nah kalau Garuda Itu gak ada Kalau Garuda Mungkin saya gak terlalu Ngeperhatikan banget Mungkin ada ya Untuk penerbangan Dari Incian Tata ke Korea Mungkin ya Tapi kalau untuk Ke Los Angeles Saya juga Gak tau Gak tau ya Karena you have to check On the Website Travel local Ke sejenis Ya 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 terutama mungkin Karena masa pandemik ini Kan banyak Mas cafe itu Yang Quit gitu ya Router-router Internasionalnya ya Jadi Jadi kebelahan Sedara Bobizi Menggunakan Korean Air Dan Dari Penerbangan dari Seoul Ke Los Angeles Itu berapa jam Cukup lama juga Hampir 12 jam juga Jadi total Kalau misalnya Jakarta Seoul Itulah panjang Ditambah dengan Dari Seoul Ke Los Angeles Itu 12 jam Berarti total 20 jam 20 jam Plus transit Ya 5 jam Jadi almost a day Ambil 24 jam Seharian Untuk perjalanan Itu ya Nah itu makannya Berapa kali Kalau 12 jam Kalau untuk 12 jam Dari Seoul Ke Los Angeles Kita dikasih makan Tetap 3 kali 3 kali ya Berarti Tidak keroncongan Di dalam Perjalanan Seoul Ke Los Angeles Selain Makanannya beda Sama Masih ketemu nasi Masih ketemu nasi Ada chicken Nah kemarin Nah kemarin Di waktu perkembangan Dari Seoul Ke Los Angeles Itu kan 3 kali Makan ya Itu chicken semua Apa ada variasi Ada variasi Ada menu khas Seperti Korea Bulgogi Bulgogi kan enak juga Betul Coba Menurutnya pakai Bisnil Langga Gitu kan Parah bulgaranya Nggak tahu Nanti jawabnya Jadi Save for the Bell Itu Makan chicken Tapi Selain itu Selain menu Tadi menu Main course Kayak snack Atau Ada Kita Biasanya dikasih Seperti roti kecil Kadang Kalau misalnya Apa namanya Tengah malam Kita juga dikasih Cookies Cookies Buat ganjel Kali ya Keruyuk-keruyuk Es krim Nggak tepat ya Yang paling enak Di Korea itu Adalah Cake Nggak ada lawan Nggak ada lawan Ini Korean Air Harus bayar Ini 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 Jadi Base-nya itu Ini ya Signature-nya Cake-nya Kayak gimana sih Dia kayak Lapis Surabaya Atau apa Lembutnya Atau gimana Lembutnya itu Pokoknya Bukan Pokoknya Khas sana Saya nggak tahu Nama-nama Cake-nya Pokoknya Lumer Di mulut Lumer Nggak perlu air Pokoknya udah Ketelan Nggak seret Jadi itu Signature-nya Tapi Waktu dari Jakarta Selalu Dapat cake-nya Dapat Sama Tapi kalau Jakarta Seul Dapat-dapat juga Tapi sama nggak Nggak Lebih enak Dari Seul Los Angeles Sel Los Angeles Ya Mungkin karena lebih lama ya Jadi bayarnya lebih mahal Kalau di Jakarta Mungkin nyari telurnya beda Telurnya harus Dapat dari Korea Kalau dari Seul Itu kan telurnya Ayam Korea Jadi itu Perjalanan Sudara Bobby Dari Seul Ke Los Angeles 12 jam Jadi Kalau di Total Perjalanannya Dari Jakarta Seoul Dalam Channel ini Baik yang sudah Memberikan like Komen Maupun share Mudah-mudahan Menjadi amal ibadah Semua bagi teman-teman Terima kasih Maturnuhun Harturnuhun Mauliyate Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh